Detik-detik menegangkan terjadi di Jalan Raya Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu, 14 April 2024, di mana sebuah mobil bak terbuka terlihat melaju terburu-terburu di tengah kemacetan jalur pantai. Ternyata, mobil pikap berwarna biru itu membawa ibu hamil yang hendak melahirkan. Melihat kondisi itu, Kapolsek Palabuhan Ratu, Kompol Roni H., langsung mendekati mobil tersebut, mengetahui mobil itu membawa ibu hamil menuju RSUD Palabuhan Ratu, Kompol Roni langsung. Gerat cepat meminta ambulans disiapkan, peristiwa itu terjadi tepat di depan pos gatur pantai RTH Citepus. Kompol Roni pun nampak langsung menggendong ibu hamil tersebut ke ambulans, Roni menjelaskan, ibu hamil itu melaju dari arah Cisolok. Pantauan Tribun Jabar.id, ibu hamil tersebut sudah dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu menggunakan mobil ambulans desa Citepus. Mobil ambulans dari kendaraan touring itu ada apa, Pak? Itu barusan ada warga yang mau ke rumah sakit, kebetulan dia sudah mau melahirkan, karena warga itu petugas ada di lapangan melihat mobil tersendat, dan ditanya akhirnya kita, warga yang akan melahirkan, kita evakuasi ke ambulans. Barusan membawa ke rumah sakit. Ada berapa orang barusan? Barusan satu orang. Mengarah dari mana? Dari arah seputaran Cisolok. Menuju dibawa langsung ke rumah sakit. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia